Intro Assalamualaikum sahabat kuliner, apa kabar? Kalau kita cerita tentang Italian food, pasti nggak bisa lepas dari pasta. Malahan pernah sekali waktu ada orang yang titip pesan sama saya. Bagaimana caranya supaya orang Indonesia mengganti makan beras menjadi makan pasta? Anda mau nggak tuh ya? Karena memang pasta adalah salah satu makanan yang bisa mengenyangkan. Oh ada sih pastel tutup. Biasanya kan pastel yang harus dipilih-pilih kayak kita jalan kote atau pastel yang isi bihun. Banyak sekali jenis pastel. Tapi pastel ini makanan orang Eropa. Jadi bawahnya kentang, atasnya juga kentang yang sudah dibikin menjadi mashed potato atau kentang halus gitu. Tapi di tengah-tengahnya kita isi dengan raw good. Persisnya kayak gimana sih? Ikuti saja step by step yang akan saya dimakan untuk Anda. Bahan-bahannya adalah daging ayam rebus yang dipotong-potong dadu. Kemudian kita siapkan kacang polong. Lalu ada wortel yang dipotong dadu. Diseduh air panas kemudian ditiriskan. Lalu kita siapkan ini adalah kaldu ayam. Nah selain kaldu digunakan juga ini susu evaporated. Nah sekarang kita lihat bumbunya adalah margarin. Kemudian ada ini dia garam, gula, lada halus, pala halus, dan chicken powder. Lalu kita siapkan ini seledri yang dirajang halus. Dan tepung terigu untuk mengentalkan. Bahan isian pastel tutup ini sama seperti kita membuat raw good ayam. Jadi panaskan margarin dulu. Terus tepung terigu, ya di tepung terigu sekaligus gitu. Sama bumbunya juga sekaligus. Terus tepung terigu, ya di tepung terigu. Terus tepung terigu, ya di tepung terigu.